Kitab Imamat, Pasal 23 Hari-hari Raya Bangsa Israel Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada umat Israel bahwa mereka harus memperingati beberapa hari raya tahunan yang ditetapkan Tuhan. Pada hari-hari itu, seluruh umat Israel berkumpul dalam suatu pertemuan yang kudus untuk beribadat kepada ko. Hari Sabat setelah enam hari kerja, hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Itulah hari perhentian yang suci bagi seluruh umat Israel untuk bersekutu dan beribadat, juga untuk beristirahat dari segala kegiatan sehari-hari dalam seminggu itu. Inilah hari-hari raya bangsa Israel. Hari raya pascah bagi Tuhan. Hari raya ini harus diperingati pada hari ke-14 bulan pertama, yaitu akhir bulan Maret, sore hari. Hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Hari raya ini harus diperingati mulai hari ke-15 bulan pertama itu juga. Selama tujuh hari, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari pertama perayaan itu, kamu harus mengumpulkan umat Israel untuk beribadat. Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun yang biasa kamu lakukan sehari-hari. Setiap hari selama tujuh hari itu, kamu harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Pada hari yang ketujuh, kamu harus mengumpulkan lagi umat Israel untuk beribadat. Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun, sama seperti pada hari yang pertama. Hari raya panen pertama. Bila kamu tiba di negeri yang akan kuberikan kepadamu dan menuai hasil panen yang pertama, bawalah berkas pertama tuayan itu kepada imam pada hari setelah hari sabat. Imam harus mengunjukkannya dihadapan Tuhan sebagai kurban uncukan. Dan kurban itu akan diterima Tuhan sebagai persembahanmu. Pada hari itu juga, kamu harus mempersembahkan seekor anak domba jantan berumur satu tahun yang tanpa cacat jelah sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Hendaknya persembahan itu disertai kurban sajian yang terdiri dari 2 persepuluh eva atau 7,2 liter tepung terbaik yang dicampur dengan minyak zaitun untuk dipersembahkan sebagai kurban api-apian kepada Tuhan. Persembahan ini sangat menyenangkan Tuhan. Juga persembahkanlah kurban curahan berupa seperempat hin atau 1,5 liter air angkur. Janganlah kamu makan hasil panen itu bagi dirimu sendiri, baik berupa bertih gandum atau gandum baru atau roti. Sebelum kamu membawa kurban persembahan hasil panen pertama itu kepada Tuhan. Itulah peraturan yang berlaku terus-menerus bagi seluruh umat Israel turun-temurun. Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Penta Kosta. Hari Raya ini harus diperingati 50 hari setelah Hari Raya Panen Pertama. Pada hari Raya ini, kamu harus mempersembahkan gandum baru dari tuayanmu sesudah hasil panen yang pertama itu kepada Tuhan. Persembahan itu harus berupa dua buah roti yang dibawa dari rumahmu untuk dipersembahkan sebagai kurban unjukan di hadapan Tuhan. Buatlah roti itu dari 2 persepuluh eva atau 7,2 liter, tepung terbaik yang diberi ragi. Persembahan itu menjadi kurban sajian yang baru kepada Tuhan yang diambil dari tuayanmu sesudah hasil panen yang pertama. Bersama roti itu, kamu harus mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan berupa tujuh ekor anak domba berumur setahun yang tanpa cacat jela. Seekor sapi jantan muda dan dua ekor domba jantan disertai kurban sajian dan kurban curahannya. Semua itu menjadi kurban api-apian yang menyenangkan Yahweh, Tuhan. Kemudian, kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa dan dua ekor domba berumur satu tahun sebagai kurban pendamaian. Imam harus mengunjukkan di hadapan Tuhan kurban persembahan itu bersama roti yang melambangkan hasil pertama tuayanmu. Semua itu kudus di hadapan Allah dan dikhususkan bagi imam sebagai makanannya. Hari itu merupakan hari pertemuan yang kudus bagi umat Tuhan. Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Peraturan ini harus ditaati turun-temurun. Bila kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kamu menuai ladangmu sampai habis bersih dan janganlah kamu memungut berkas-berkas yang terjatuh. Biarkanlah semua itu untuk orang miskin dan orang asing yang hidup di antara kamu yang tidak memiliki tanah sendiri. Karena akulah Yahweh, Allahmu. Hari Raya Tiupan Trompet Hari Raya ini harus diperingati pada hari pertama bulan 7 atau pertengahan bulan September sebagai hari pertemuan yang kudus bagi umat Israel untuk beribadat bersama-sama kepada Tuhan. Hari itu harus diperingati dengan peniupan trompet. Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun yang berat pada hari Raya itu. Persembahkanlah korban api-apian kepada Tuhan. Hari Penebusan Dosa Hari Raya ini harus diperingati sembilan hari kemudian yaitu pada hari ke-10 bulan 7. Segenap umat harus datang berkumpul di hadapan Tuhan dengan perasaan duka karena dosa-dosa mereka. Pada hari pertemuan yang kudus itu mereka harus berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun karena hari itu khusus untuk mengadakan penebusan di hadapan Tuhan Allahmu. Orang yang tidak menjadikan hari itu sebagai hari pertobatan, hari berduka dan berpuasa atas dosa-dosa mereka harus disingkirkan dari tengah-tengah umat Israel. Aku akan menghukum mati setiap orang yang tetap bekerja seperti biasa pada hari itu. Peraturan ini berlaku bagi segenap umat Israel turun-temurun. Hari itu harus merupakan suatu hari sabat yaitu hari perhentian penuh yang kudus. Pada hari itu, kamu harus merendahkan hatimu dengan penuh penyesalan atas dosa-dosamu dan dengan berpuasa. Hari penebusan dosa itu dimulai sejak saat matahari terbenam pada hari itu sampai matahari terbenam pada keesokan harinya. Hari Raya Pondok Daun Hari Raya ini harus diperingati lima hari kemudian pada hari kelima belas bulan yang ketujuh itu atau akhir bulan September dan akan berlangsung selama tujuh hari dihadapan Tuhan. Pada hari yang pertama, harus diadakan pertemuan kudus bagi segenap umat Israel dan pada hari itu, janganlah kamu melakukan pekerjaan yang berat. Setiap hari selama perayaan itu, kamu harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Pada hari yang kedelapan, kamu harus mengadakan lagi pertemuan kudus bagi segenap umat Israel. Dan pada waktu itu, kamu harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari itu merupakan Hari Raya Penutupan. Janganlah seorang pun melakukan pekerjaan yang berat pada hari itu. Itulah Hari-Hari Raya Tahunan Bangsa Israel yang telah ditetapkan Tuhan dan harus selalu diperingati pada waktunya. Hari-Hari Raya itu merupakan hari pertemuan kudus bagi segenap umat Israel untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban curahan sebagaimana yang telah ditetapkan. Itulah Hari-Hari Raya yang harus diperingati selain Hari Sabat, hari perhentian yang kudus bagi Tuhan. Kurban-Kurban yang dipersembahkan selama Hari-Hari Raya itu merupakan tambahan selain kurban persembahanmu yang biasa dan teratur serta kurban persembahan penggenapan nazarmu itu. Jadi, mulai hari kelima belas bulan yang ketujuh itu, sesudah kamu menuai hasil tanahmu, kamu harus memperingati Hari Raya tujuh hari bagi Tuhan. Ingatlah bahwa hari pertama dan hari kedelapan dari perayaan itu adalah hari-hari perhentian yang kudus. Pada hari pertama, pada hari pertama, bawalah dahan-dahan pohon buah-buahan yang penuh dengan buah-buah, juga pelepah-pelepah pohon kurma dan ranting-ranting pohon yang rimbun, seperti ranting pohon ganda rusa yang tumbuh di dekat sungai. Buatlah pondok dari bahan-bahan itu sambil bersukarya di hadapan Tuhan Allahmu selama tujuh hari. Perayaan tahunan yang berlangsung selama tujuh hari itu harus diperingati turun-temurun. Ini merupakan suatu peraturan yang tetap yang harus dilaksanakan pada bulan ketujuh. Selama tujuh hari itu, semua orang Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Dengan demikian, umat Israel turun-temurun akan ingat bahwa akulah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka tinggal di dalam pondok-pondok. Akulah Yahweh, Tuhan Allahmu. Maka Musa mengumumkan kepada segenap umat Israel hari-hari raya tahunan yang telah ditetapkan Tuhan itu. Terima kasih telah menonton!